Tahun 1990, warga Seattle dikejutkan dengan mencela vending machine di pinggir jalan. Sekilas mesin itu terlihat biasa aja, tapi orang sekitar ngeliat ada yang aneh. Mesinnya udah tua banget, jernya udah padak lupas dan banyak coretannya. Lebih anehnya lagi, tombol mesinnya semuanya sama dan bertuliskan misteri. Orang-orang penasaran dan ketika mereka pencet tombolnya, keluar minuman yang sudah 10-20 tahun lebih hilang. Ada Texas Red, New Coke, Coke Jepang, Pepsi Rusia, bahkan Coke kerasa bacon. Yang lebih gilanya lagi, meski banyak orang yang pesan minuman, mesin minuman itu nggak pernah kehabisan minumannya. Anehnya nggak ada orang yang pernah lihat vending machine itu diisi lagi. Tahun 2018, mesin itu hilang tanpa jejak dan meninggalkan pesan went for a walk. Sampai saat ini, vending machine itu nggak kelihatan lagi. Apa ya motif muncullah vending machine itu? Apa cuma prank atau ada pesan rahasia di baliknya?